Apa kabarnya Pak? Selamat pagi Pak Minta penjelasannya terkait dengan alasan Tadi Pak Asarin udah cerita Jadi saya disampaikan terima kasih teman-teman Sudah stand by sampai berapa di jam? Sampai set 12 Terima kasih Besok saya akan disampaikan Terasa lengkap ceritanya Dan bantu gue dari besok Tapi malam ini saya terima kasih Buat semuanya yang sudah Stand by Memikirkan Besok kalau kasih dan tempatnya Ini kabarnya Pokoknya nanti dikirimkan semuanya Tadi sudah sedikit Aspirasi Jakarta itu lebih Diterima Terima janggar sementara Jakarta sendiri Tidak ada aspirasi Besok semuanya Tapi yang jelas Terima kasih buat semuanya Teman-teman Dan semuanya Jaga semangat Kita semua yang ingin jaga demokrasi kita Terusnya Gini ya Anies Anies cerah banget Tanda-tanda Tanda-tanda Happy ya Pak? Happy ya Pak? Amin Terima kasih Pengah malam masih Semoga berhati-hati Semoga Gimana tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya Melalui Pesan Whatsapp Bahwa Yang pertama Mas Anies Menyampaikan terima kasih Ata Tentunya tawaran Partai Politik Yang meminta Mas Anies untuk Maju di Jawa Barat Dan sudah diputuskan bahwa Mas Anies Tidak maju di Pilkada Jawa Barat Dan kita tahu bahwa Kalau di Jakarta Memang banyak aspirasi Warga masyarakat Yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta Dan itu juga terefleksi dalam Keputusan partai Di tingkat wilayah Maupun di tingkat daerah Yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta Dan kita tahu itu juga sudah beberapa Keputusan partai di tingkat Namun memang Jawa Barat Itu tidak ada Secara khusus Permintaan dari warga masyarakat Maupun Aspirasi dari Partai politik Di tingkat daerah Maupun di tingkat wilayah Nah sehingga memang Melihat bahwa Ya untuk itu Pertama kita Mas Anies menyampaikan Terima kasih Tentunya apresiasi Kepada partai yang telah Minta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat Dan Dengan berbagai macam Pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa Tidak maju di Jawa Barat Dan insya Allah nanti mungkin Pada Esok hari akan ada Penyampaian secara khusus Mas Anies untuk Kebutuhan Masyarakat ataupun Untuk Tidak menerima tawaran dari Partai politik ini Maksudnya Akhirnya tiket untuk maju Tilkada ini terbuka Mengapa tidak diambil Ya kan tadi Tadi bahwa memang Dilihat dari Ada Hanya satu apa namanya Alasan yang bisa kita Sampaikan adalah Perbedaan antara Di Jawa Barat Dan di Jakarta Kalau di Jakarta Kan ada aspirasi Baik itu dari warga Maupun dari Partai politik Nah sementara Di Jawa Barat Memang Baru kali ini Pada Ya kurang lebih Baru hari ini Nah sehingga Pertimbangan itulah Yang menjadi Salah satu pertimbangan Tentunya pertimbangan Yang lainnya Akan disampaikan oleh Mas Anies Pada kesempatan Besok hari Bisa di detailkan Bagaimana Mulainya PDP ini Mengajak Mas Anies Untuk maju Di Jawa Barat Sampai akhirnya Penolakan malam ini Disampaikan oleh Mas Anies sendiri Ya jadi memang Ada komunikasi Tentunya Antara Apa namanya Partai politik Dengan Mas Anies Dan kemudian Itu juga menjadi Pertimbangan Dan Ya itu memang Dipertimbangan Dan akhirnya Dengan berbagai macam Pertimbangan Disampaikan bahwa Ya Mas Anies Tidak maju Di Di Kada Jawa Barat Jadi itu kira-kira Teman-teman semua Mas Harim Ini kan kita kan Tidak 2 jam Atau beberapa menit lagi Penutupan Peraftaran KPA Peraftaran Pilkada Oke Nah ini bagaimana Komunikasikan dengan PDIP Apakah ini tidak Menyebabkan kecewa Di masa depan Dengan partai-partai politik Dan menimbulkan Cacat dan komunikasi Oh tidak Kita dengan PDIP Hubungannya Sangat bagus Mas Anies Dengan PDIP Begitu mendalam Komunikasinya Intensitas bertemu Juga sering Mendiskusikan banyak hal Mendiskusikan pikiran-pikiran Bung Karno Mendiskusikan tentang Pancasila Mendiskusikan tentang Rakyat Tentang politik Tataruan Tentang lingkungan Banyak hal Bahkan Mas Anies Setelah selesai Bertemu dengan pimpinan PDIP Perjuangan Dihadiahi sekitar Sepuluh buku Sepuluh buku Pikiran-pikiran Bung Karno Dan harapan kita Tentunya kerjasama ini Tidak hanya Dipilkada Lebih dari itu Kita menginginkan Bahwa Nasionalisme Juga Agama Agamis Nah ini Berjalan seiring Nah kita harapan Bahwa Bagaimana Indonesia Sesuai dengan Cita-cita kemerdekaan Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur Bersatu Ini adalah Cita-cita Juga Membangun Demokrasi Mengawal Konstitusi Ini adalah Bagian dari Agenda-agenda Penting Dan kita tahu Bahwa PDI Perjuangan Kemarin Menjadi satu-satunya Fraksi Di DPR Yang mengawal Konstitusi Dengan menolak Kelanjutan Pembahasan RUU Pikada Misalnya Dan kita tahu Bahwa Mas Anies Juga menyampaikan Pikiran-pikiran Yang sama Nah Prioritas Dan konsentrasi Dan kesamaan Visi ini Nah ini tentunya Akan kita Kawal Dan Ini harus berjalan terus Dan Soal pikada Ini adalah Satu momentum Masih banyak momentum Yang lain Agenda-agenda politik Selanjutnya ke depan Yang tentunya Perlu kerjasama Karena biar bagaimanapun Partai politik Mas Anies Ini adalah sosok Yang memang Ditunggu Sikap Pikirannya Keteladanan politiknya Oleh warga masyarakat Dan untuk itu Maka kita berkepentingan Bahwa Komunikasi Harmonis Ini harus Terus berjalan Antara Mas Anies Dan juga Terus berjalan Mas Apakah Mas Anies Apakah Mas Sekira sudah Keputusannya Sudah Selesai Bahwa Mas Anies Tidak Maju Di Pilkada Jawa Barat Mas 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 Tidak Tidak Tadi Disepat Miskomunikasi Dengan Mas Anies Dan juga Tim dari DPD Jawa Barat Mengatakan Bahwa Mas Anies Ini on the way Ke Jawa Barat Apakah Memang komunikasinya Benar-benar Baik Kita belum ada Komunikasi Secara teknis Untuk Berangkat Tidak ada Komunikasi Sama sekali Soal itu Kita baru Komunikasi Soal Bagaimana Membangun Komunikasi Soal Tawaran Untuk Maju Di Jawa Barat Sebagaimana Kita berkomunikasi Kemarin Tentang Maju Di Jakarta Dan Tahapan-tahapan Itu Bertukar Pikiran Bertemu Antara Anies Dengan Utusan Resmi PDI Perjuangan Anies Bersolat Rahmi Di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Anies Bersolat Rahmi Bertemu Dengan Bang Dul Rano Karno Di kantor DPP PDI Perjuangan Di gedung B Itu adalah Fase-fase Yang menurut kami Sesuatu yang baik Sesuatu yang baik Antara hubungan Mas Anies Dan juga PDI Perjuangan Jadi Tidak ada Hal yang salah Ketika Partai Memutuskan Bahwa Yang dicalonkan Di DKI Jakarta Adalah Pramono Anung Dan Rano Karno Tidak ada Kekecewaan Sedikitpun Dari Mas Anies Terhadap PDI Perjuangan Justru sebaliknya Bahwa Mas Anies Menyampaikan Terima kasih Apresiasi Terhadap apa Yang menjadi Keputusan Partai Politik Dalam hal ini PDI Perjuangan Memang harus begitu Kita harus fair Kita harus membangun Demokrasi Yang sehat Dan pilar Dari salah satu Pilar demokrasi Dalam partai politik Kita berkepentingan Partai politik ini Tunggu sehat Edukasi politiknya Jalan Sebagai agregasi Dan artikulatif Politiknya Jalan Dan juga Sebagai bagian Dari rekrutmen Keputusan politiknya Juga berjalan baik Dan untuk itu Mari sama-sama Kita dorong Agar partai ini Tumbuh sehat Dan baik Artinya Mas Adis Ada potensi Untuk bergabung Ke PDIP Ya Bagaimana Berarti Mas Adis Kali ini Dipastikan Tidak mengikuti Kompetensi Pemilu Ataupun Pilkada 2024 Begitu Mas Sahrin Kita kan Mas bicara Soal Jawa Barat Berarti artinya Partai ini terbuka Di Jakarta Karena kan Partai politik Bisa memberikan Lebih dari Satu Form B1 KWK Apa itu Apakah Artinya Memang Pilkada Tapi Pilkada Jakarta Bagaimana Mas Untuk Karena Mas Jawa Barat Dan untuk Hubungan Pak Anies Dengan Pedih Perjuangan Yang lainnya Nanti besok Akan disampaikan Mas Adis Langsung Nantilah Dikasitahu Buking Lampu kuning Bukan Lampu merah Berarti Belum bisa Dipastikan Bagaimana Masih ada Beberapa Jam Sampai Dengan Penutupan Ini Bagaimana Mas Ada Oke Mas Bisa Dipastikan Kalau Mas Ini Gak Gak Mas Assalamualaikum Mas Berarti Bisa Dipastikan Sejap Maju